1, 2, 3, semangat pagi Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Renungan Pagi kita hari ini berjudul Dengan buku-buku yang baik, yang memuliakan pikiran Ayat Renungan, Wahyu 1, Ayat 3 Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya Sebab waktunya sudah dekat 1, 2, 3 Minimal ada 3 hal penting yang perlu direnungkan untuk kita hari ini Yang pertama, baca buku Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Kalau Anda membaca seluruh Renungan Pagi kita hari ini Ada beberapa buku yang disarankan oleh Renungan Pagi kita Alkitab Roh Nubuat Bahkan disebutkan Anak-anak memerlukan buku-buku bacaan yang pantas Yang akan menyediakan permainan dan rekreasi Dan tidak merusak pikiran atau melelahkan tubuh Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Orang-orang tua Mari menjadi teladan dalam membaca buku-buku yang baik Alkitab, Roh Nubuat, atau buku lainnya yang baik Yang untuk anak-anak kita Sehingga ia boleh mencontoh kehidupan kita yang baik itu Dengan membaca Yang kedua Waktu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Kita perlu menyediakan waktu khusus untuk membaca Biarlah waktu dikhususkan untuk membaca kitab suci Dan buku menarik lainnya Yang akan memberi pengetahuan Dan menanamkan prinsip-prinsip yang benar Untuk kita semua Siapkan waktu Khususkan waktu Untuk membaca Alkitab Membaca tulisan Roh Nubuat Atau membaca buku-buku lain yang menarik Dan baik untuk kita konsumsi Yang ketiga Makanan untuk pikiran Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Membaca bacaan yang bersih dan sehat Merupakan makanan Kepada pikiran Sebagaimana Makanan yang sehat Untuk tubuh kita Dengan demikian Engkau pun akan menjadi kuat Untuk melawan penggodaan Dan membentuk kebiasaan-kebiasaan yang benar Dan bertindak Sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar Karena bacaanmu Adalah bacaan yang bersih dan sehat Alkitab Roh Nubuat Ataupun bacaan-bacaan menarik lainnya Yang menyehatkan Yang baik untuk kita Satu Dua Tiga Pagi ini Kita semua diingatkan Mari membaca buku Alkitab Roh Nubuat Atau buku-buku yang lain Yang baik untuk kita dapat konsumsi Siapkan waktu Khususkan waktu Untuk membaca Karena bacaan adalah Makanan yang menyehatkan Untuk pikiranmu Sehingga Engkau akan memiliki prinsip-prinsip yang benar Bertindak dengan benar Karena yang engkau masukkan ke dalam pikiranmu Adalah bacaan-bacaan yang sehat Dan sangat berguna Bukan hanya untuk hidup ini Tapi untuk Masa kekalan Alkitab Dan Dan roh Nubuat Semangat pagi Selamat pagi Tuhan memberkati Kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!